Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur Untuk periode 2024-2029 Resmi dilantik Pada rapat peripurna istimewa DPRD setempat pada hari Senin 21 Oktober 2024 Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Muhammad Isa Nazarudin Mengambil sumpah janji pimpinan DPRD Yang terdiri dari Ketua Nur Sulistio, Wakil Ketua I, Mardianto, dan Wakil Ketua II, ESKOP Unsur pimpinan DPRD Barito Timur berasal dari tiga partai Yaitu partai Golkar, PDIP, dan Gerindra Yang masing-masing menempati posisi ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II Usai prosesi pengambilan sumpah, Nur Sulistio menyampaikan terima kasih kepada semua pihak Yang telah berperan dalam kelancaran acara Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada masyarakat Barito Timur Atas kepercayaan yang diberikan kepada para pimpinan DPRD Dalam menjalankan tugas konstitusional Nur Sulistio berterima kasih kepada masyarakat Barito Timur Yang telah mempercayakan kami sebagai Wakil Rakyat Tugas ini akan kami emban dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan daerah Pada kesempatan ini tentu kami mengucapkan puji dan syukur Kepada Allah SWT, Tuhan yang menyusah dan rasa terima kasih yang tidak terhingga Pertama kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur Khususnya warga kami di Dapil Tiga, Kecamatan Dusun Tengah, Kepatang Karau, dan Rakyat Batwa Yang sudah memberikan mandat kepercayaan dan kesempatan kepada kami Dari Partai Golkar, dua kursi disitu untuk saat ini salah satunya adalah Saya sebagai terkirim menjadi ibu-buan DPRD untuk berode 2024-2029 Kami ucapkan terima kasih dan ini merupakan sebuah kehormatan yang tidak terkira Kami ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Kepada Bapak-Ibu Guru kami, kepada masyarakat yang men-support Dan terkhusus kepada Partai Golongan Karya Dari DPD tingkat dua, tingkat satu, sampai ke pusat Yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kembali memberikan kesempatan Dan juga kepada kawan-kawan fraksi Baik yang duduk di Dekati maupun yang di luar legislatif Kemudian mengingat agenda ini sangat padat Ada beberapa agenda mendesak yang harus kita selesaikan Di antaranya adalah rapor DAPI BIDI untuk penanggaran 2025 Maka hari ini setelah selesai pelantikan Saya langsung mengajak kawan-kawan anggota DPRD untuk langsung internal Persiapan menelesaikan alat-alat kelengkapan DPRD yang harus segera kita lengkapi Seperti komisi-komisi dan juga AKD-AKD yang lain Badan-badan yang lain Nah ini kita langsung diskusikan pada hari ini Supaya tugas dan fungsi DPRD berjalan maksimal Karena tanpa terbentuknya komisi, badan-badan kita susah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita Karena DPRD bekerja berdasarkan pemegian komisi tersebut Di antaranya Mungkin itu dan ke depan tentu tantangan dan harapan masyarakat juga lebih besar ya Tentu kita berkomitmen, kami berkomitmen, kami mohon doa restu Kami mohon saran pendapat, masukan dari para sesepuh Dari para tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat kami Mohon doa restu dan juga memberikan masukan kepada kami Agar dalam menjalankan tugas dan fungsi kami Kami semakin kuat bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Barito Timur Khususnya masyarakat di DAPIL kami masing-masing Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ahmad Fahrizel, Haji Suryansyah melaporkan